Halo selamat pagi, siang sore malam teman-teman DKV3 melanjutkan pertemuan 10 tentang UI dan UX bagaimana setelah 3 step sebelumnya adalah research, kemudian architecture information kemudian juga wireframe yang berikutnya adalah membuat alur UX jadi UX itu experience nya itu ketika kita menekan tombol itu atau menekan button itu akan muncul apa ketika menekan tombol A, akan muncul bagian login, misalkan ada login ada apa, kemudian sampai kemudian bisa terkonstruksi arahnya, jadi kalau yang wireframe itu adalah bentuk yang sketsa kasarnya, untuk UX ini sudah mulai, logikanya jalan, gimana kalau ini saya kasih kesini, saya kasih kesini nah, bisa kalian lihat di contoh bagaimana bentuk konstruksi workflow nya tapi saya mengharapkan kalian bisa memahami ini, tentang bagaimana konstruksi kerjanya, misalkan dari ini kemudian ketika saya klik, ya kemana tidak kemana kemudian kalau ini ya, ini berarti kesini tidak kesini nah, membuat alur aliran UX atau UX flow tidak semata-mata harus dibedakan dengan wireframing, namun juga dapat disatukan dengan wireframing, artinya ketika kalian sudah membuat wireframing kemarin itu sebenarnya bisa kalian jadikan juga sebagai UX flow nah, aliran UX ini digunakan untuk memudahkan tim tim, dalam artian tim yang gede ya itu supaya ada kemudahan untuk memahami kerumitan seperti penggunaan skenario skenario yang banyak ketika di klik kini akan munculin dan sebagainya dan membantu teman-teman yang lain memahami kemudian tahap yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk design ini yang bertanggung jawab atas prototyping itu sebenarnya adalah designer web nah designer web itu akan menciptakan bagaimana modelnya fungsionalitasnya rendah karena tujuannya untuk menunjukkan kepada klien dan designer serta tim seperti apa situs web nantinya akan dihasilkan pembuatan prototype biasanya dilakukan sebelum designer web bekerja interface jadi prototype pada tahap awal design web ini hanya ditambilkan saja belum dapat dioperasikan seperti website sesungguhnya kemudian tugas untuk UI-nya adalah merencanakan dan menentukan design system mau warnanya apa hurufnya seperti apa besaran hurufnya seperti apa menciptakan setup design dilakukan dengan berkolaborasi dengan tim yang artinya tidak hanya sekedar UI saja tapi juga dari graphic director art director dan bentuk graphic designer yang lain untuk menyelesaikan kesepakatan gitu kesepakatan yang mana menggunakan warna yang mana menggunakan konstruksi dan yang paling kita butuhkan untuk tugas minggu ini adalah mendesain user interface nah di mana palette yang dibangun kemudian bentuk-bentuk yang digunakan warna yang digunakan ilustrasi yang digunakan semua elemen yang membantu situs web untuk mendapatkan tampilan yang menyenangkan inilah tahap akhir dari kerja UI UX jadi kalian lip ya dari wear framing dan kemudian UX flow kalian bisa langsung kesini bentuk tampilannya kayak gimana sih gitu nah ada tips-tips-tips yang sudah saya upload sebelumnya untuk meneruskan itu kemudian ini tes improve update ini merupakan tugas dari desainer web web developer dan nanti klien dicobakan kepada penggunanya begitu kata hubungan antara UI dan UX kemudian workflow-nya juga sudah saya berikan contoh juga sudah saya berikan di tips-tips-tips kalian bisa lihat videonya di video yang lain terima kasih selamat sore siang malam